Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat semua, dimana pun anda berada Semoga selalu sehat walafiat Salam jago dari saya Oke sahabat semua, di video kali ini Saya akan membahas tentang Pacek buta Pacek bermata buta Apakah bisa dipakai Sebelum lanjut Jangan lupa bantu channel saya Agar semakin berkembang Jangan cara subscribe, like, comment, and share Channel youtube saya, NoPendiMeme Agar saya juga semakin bersemangat Membuat konten dan video untuk anda semua Oke Oke sahabat semua, dalam video kali ini Saya akan membahas tentang Ayam Atau pemacek bermata buta Seperti apa pengaruhnya terhadap Anak-anaknya nanti Oke Ada yang mitos mengatakan Bila kita menggunakan Pacek atau pemacek buta Jagonya itu buta Maka anaknya juga Juga akan buta Ini mitos atau fakta Oke Jawaban saya adalah fakta ya Saudara Kawan semua Jadi apabila kita menggunakan Pacek buta Atau jago untuk pemacekan itu buta Maka 60% anaknya akan mengikuti jagonya Yaitu buta Yaitu buta Terutama jagonya ya Anak jago Jadi 60% saja Enggak semuanya ya Jadi Apabila kita menggunakan Pacek buta Pasti anaknya ada yang buta Misalnya Dalam satu peteloran itu Ada lima anak ya Empat laki-laki Biasanya dalam Dalam empat anak ini Ada dua atau satu yang buta Itu pasti Karena saya Sudah mencobanya sendiri ya Saya sudah mencobanya sendiri Dan memang rata-rata Ayam saya Buta Saya mempunyai pacek itu buta Jadi rata-rata Ayam saya juga ikut buta Tapi sahabat semua Jangan khawatir Bukan berarti ayam buta itu Enggak bisa menang ya Saya menggunakan pacek buta ini Juga pacekannya Dari Trahya juara ya Maksudnya pernah menang di kalangan ya Jadi untuk sahabat semua Jangan Jangan berkecil hati Pacek buta Bukan berarti Semua anaknya buta Enggak Paling ada satu Ada dua Itu berlaku Sampai tiga turunan Anaknya buta Punya anak lagi Punya anak lagi Walaupun enggak buta Keturunannya pasti ada yang ikut buta Ya Jadi Alangkah baiknya Kita menggunakan pacek itu Yang normal ya Yang normal Yang tanpa cacat Apalagi sampai Kita menggunakan Pacekan yang pernah kalah Atau pernah putus Jangan ya Jadi Fatal akibatnya Anaknya juga Bisa Mentalnya jelek Kalau kita menggunakan Pacek yang pernah putus Pernah keok Pernah lari Ya Mentalnya jelek Pasti anaknya Oke kawan ya Sekian dulu Pembahasan dari saya Semoga bisa menghibur Dan menambah wawasan ya Kita saling sharing Kita saling berbagi Pendapat ya Jadi Asal ada perbedaan itu Jangan dijadikan Permasalahan Sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.